Bejabat yang akan dilantik, disilahkan mengambil tempat. Upacara pelantikan Wakil Ketua dan Hakim, serta pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Upacara segera dimulai, hadirin dimohon berdiri. Ketua Pengadilan Agama Surabaya memasuki ruangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo. Serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini, selasa tanggal 28 Mei 2024, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriah, dilaksanakan. Upacara pelantikan Wakil Ketua dan Hakim, serta pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Mengawali upacara hari ini, marilah kita mulai bersama dengan bacaan basmala. Ku Indonesia Raya dan Himnemah, Gung Republik Indonesia. Ketua Pengadilan Agama Surabaya Indonesia Raya dan Ik encara Terima kasih. 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 pengadilan agama Surabaya dan dilanjutkan oleh Ibu Hakim pengadilan agama Surabaya Terima kasih Hakim yang telah dilantik disilahkan kembali ke tempat Persiapan pengadilan sumpah jalan agama Surabaya Saksi dan rohaniwan disilahkan mengambil tempat pengambilan sumpah jabatan oleh ketua pengadilan agama Surabaya Sebelum saya mengambil sumpah saya bertanya kepada saudara apakah saudara bersedia untuk mengucapkan sumpah menurut agama Islam? bersedia Selanjutnya ikutilah kata-kata saya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil ketua pengadilan agama Surabaya kelas 1A akan memenuhi kewajiban sebagai wakil ketua pengadilan agama Surabaya kelas 1A dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya dengan setulus-tulusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa serta berbakti kepada Nusa dan bangsa penanda tanganan berita acara sumpah diawali oleh pejabat yang telah disumpah para saksi rohaniwan dan diakhiri oleh ketua pengadilan agama para saksi dan rohaniwan disilahkan kembali ke tempat pemasangan kalung jabatan oleh ketua pengadilan agama Surabaya kepada wakil ketua pengadilan agama Surabaya selamat menikmati upacara pelantikan wakil ketua dan hakim serta pengambilan sumpah jabatan wakil ketua pengadilan agama Surabaya telah selesai ketua pengadilan agama Surabaya meninggalkan ruang upacara seksi dokumentasi kami persilahkan untuk mengambil foto terlebih dahulu selamat menikmati bapak ketua pengadilan agama Surabaya disilahkan untuk meninggalkan ruang upacara diikuti oleh pejabat yang telah dilantik saksi dan juga rohaniwan hadirin dimohon duduk kembali acara kami skor sebagai persiapan dan acara selanjutnya terima kasih terima kasih